Assalamualaikum, nih jujur ya, aku tuh udah mulai bosen banget sama film-film horror lokal Bukan masalahnya bagus atau nggak bagus ya men, cuma bisa kali agak direm bentar gitu Soalnya makin sering kan film horror nongol, nah makin besar kesempatan kita tuh buat banding-bandingin antara satu film horror dengan film horror yang lain, ya kan? Film yang sesekali aja nongolnya suka dibanding-bandingin, apalagi genre-nya itu-itu aja Seminggu bisa dua film horror yang tayang, gila nggak sih? Nah film satu ini sebenarnya punya potensi berhasil menggait pasar penikman film horror lokal Cuma yang jadi biang masalahnya, udah tahu ujung-ujungnya bakal ngalur ngidul Kenapa sih nggak ditahan dulu buat dirilis? Sangek kali bang buat ditayangin? Kalian tahu kan film perempuan tanah jahara? Jahana maksudnya Mirip-mirip lah, kalau di PTJ, si Tara Basro sama Marisa Anita kan yang pergi ke kampung Dan sampai di sana mereka ternyata terjebak sama rahasia gelap kampung tersebut Nah kalau di film Kultus Iblis ini, ini soal kakak beradik yang pergi ke kampung mendiang ayahnya Dan sampai di sana mereka justru terjebak sama teror misterius yang ada hubungannya dengan pemujaan iblis Ya mirip-mirip kan? Pamor kuntilanak, tuyul, genderuo, sudah mulai meredup ya say Orang lokal kalau nggak pocong, ya sekte-sektean Bosan, teramat bosan Sulit pada akhirnya melihat film-film yang baru dirilis ini jadi kayak punya pembeda paling spesifik Kalaupun ada, ya cuma sepersekian persen jumlahnya Dan film Kultus Iblis yang lagi ku-review ini adalah salah satu film horror lokal yang punya potensi Tapi selak birahi Jadi mending dikeluarkan aja tanpa harus mikirin resiko kritik penonton seperti kita-kita ini Yang sudah jadi makanan tiap minggu Sama film horror lokal yang terus menerus nongol Ini film cuma mengandalkan adegan gore yang loyal Scene disturbing yang bikin enek lambung Isu aliran sesat yang ya jujur membosankan Yang lagi-lagi jadi pemicu konflik utamanya Nggak ada yang spesial Baiklah, anggap saja soal pemujian setan ini akan jadi landasan cerita film horror lokal Satu tahun ke depan lagi Tapi apakah cuma sampai disitu aja? Ya iya, Kultus Iblis cuma mentok sampai disitu aja Dan ogah mengeksplor lebih dalam ceritanya Plotnya terasa dangkal dan malas Filmnya tampak kocar kacir nyari posisi duduk yang tepat Tapi yang sangat disayangkan Nggak ada yang bisa layak diduduki Dan akhirnya filmnya harus jalan sampai akhir dengan tergesa-gesa Dan ujung-ujungnya apa? Ya cuma meninggalkan kesan menjenggalkan sama penontonnya Reaksi, apa sih nyet? Ya itu udah cukup natural kalau sempat kalian lontarkan Karena itu yang terjadi sama aku juga Desain produksi film ini bukan di level paling ekspert Lagi-lagi ini jadi hal yang lumrah Kalau kita akhirnya membandingkan dengan film-film horror yang duluan rilis Kemudian adegan-adegan yang nggak penting ada Scene Ewita-Ewita itu apa sih nyet? Harus ada ya? Nggak penting loh Bobby Prasetyo, sutradara kebanggaan Indonesia Sebenernya punya potensi kok Buat menghadirkan sajian film horror yang menarik Tapi mohon maaf bang Aku nggak bisa loh menempatkan karyamu satu ini Jadi film horror yang bisa kurekomendasikan Buat orang-orang penikmat film horror Ya filmnya ada bagusnya juga kok Tenang aja Poin tertinggi kupersembahkan buat Yasamin Jason Walau mulai bosen si Nenggelis ini main film horror mulu Yuk bisa yuk rumah produksi film drama Kasih kesempatan aktris cantik ini Yang berbakat ini main film selain genre horror yuk Soalnya bagus loh actingnya Kemudian aspek teknik yang di beberapa hal terbilang baik Ya sebut saja cara penggembaran sekte tersebut Atau adegan-adegan disturbing yang emang sukses mengganggu mental tempe penonton yang gilo liat darah-darahan begitu Munculnya banyak produk baru film horror setiap minggu sebenarnya jadi dua hal yang saling merugikan dan menguntungkan Rugi kalau ternyata kalau ceritanya sama Tapi malah karya yang baru aja dirilis malah dinilai jelek Atau malah lebih jelek Untung karena seharusnya ini bisa jadi gambaran pegiat film Buat melihat minat menikmat film horror saat ini tuh seperti apa Film yang bagus itu karakteristiknya kayak mana So silahkan pakai metode ATM Amati tiru modifikasi Ya itu lumrah kok Ya cuma janganlah pula mentah-mentahan kali nirunya say Ya intinya gini aja deh Terserah kau lah Mau nonton film ini silahkan Nggak ditonton juga nggak jadi masalah Silahkan kalian yang punya uang Kalian yang memilih sendiri Mau nonton atau tidak Wassalamualaikum Wassalamualaikum Ya kawan-kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka Klik tombol dislike-nya kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan beli notifikasinya Biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau kita Agus Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan tetap positif Dan jangan lupa bahagia Sub indo by broth3rmax